Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Kanisha yang saat ini sedang melakukan pendampingan di SDN Serua 02. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku jujur melalui cerita anak gadis yang jujur. Yuk disimak baik-baik ya sampai habis. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran 3 Aku Anak Soleh bagian A. Jujur disayang oleh Allah SWT. Tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, satu, mengetahui dan mencontoh perilaku jujur dan amanah. Yang kedua, mengetahui dan mencontoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tiga, mengetahui dan mencontoh perilaku santun dan menghargai teman. Oke, kemudian sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, kenapa sih kita harus berperilaku jujur? Jadi, jujur itu merupakan suatu perilaku yang tertuji. Perilaku jujur ada dua, yaitu berkata jujur dan juga bertindak jujur. Kalau berkata jujur, artinya berkata sesuai dengan kenyataan. Anak yang jujur tidak akan berkata bohong. Kemudian, bertindak jujur artinya adalah bertindak dengan benar. Anak jujur tidak akan melakukan hal yang curang. Nah, sebagai anak muslim, kita harus berkata dan juga bertindak jujur. Anak jujur disayang oleh Allah, anak jujur dipercaya guru dan teman. Pada hari ini, kakak akan bercerita mengenai perilaku anak yang jujur. Yuk, disimak baik-baik ya. Pada suatu malam, Halifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Halifah tertarik melihat sebuah bobo kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir. Para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu. Gadis itu pelarang. Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh halifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin halifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini, beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang halifah tidak melihat apa yang kita lakukan separang. Tapi Allah maha melihat setiap gerak gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dari luar gubuk, halifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata, kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Kesokan harinya, halifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Dari cerita anak gadis yang jujur, kita dapat mengambil hikmah bahwa Allah SWT sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya tidak melakukan hal yang curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Apa sih keuntungan orang jujur? Allah SWT senang dengan orang yang jujur. Kemudian, sikap jujur juga disenangi oleh semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah SWT tidak senang kepada orang yang tidak jujur. Dan orang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Nah, setelah mendengar cerita tadi, yuk kita baca kembali cerita. Anak gadis yang jujur, kemudian diskusikan dengan temanmu. Yang pertama, hikmah dari kisah tersebut. Yang kedua, keuntungan dari perbuatan jujur. Dan yang ketiga, kerugian dari perbuatan tidak jujur. Sekian pelajaran agama Islam untuk hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat terus ya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.